Intro Saya memang yang tidak mengizinkan adik saya berkauh lebih akrab dengan Dik Luka Tapi Dik Luka jangan sangat paham Umurnya kan jauh lebih muda dibanding dengan Dik Luka Bulan Maret merupakan bulan istimewa bagi dunia perfilman Indonesia Karena pada tanggal 30 Maret diperingati sebagai hari lahirnya film nasional Memperbincangkan film Indonesia tentu tak bisa lepas dari karya-karya besar yang pernah dihasilkan Serta para sinias yang telah menggerakkan perfilman nasional Orang ibuku yang malang Amaro Jangan Diantara daerah panjang sinyal setanah air Nama Teguh Karya Tentu tidak asing lagi Teguh Karya tercatat sudah enam kali menyambat penghargaan Sebagai sutradara terbaik dalam festival film Indonesia Tak hanya itu Kontribusinya dengan mendirikan teater populer Tentu juga amat berharga bagi kesenian Indonesia Udah gak ada apa-apa Teguh Karya terlahir di Pandeglang, Banten dengan nama Steve Lim Chong Ho Pada 22 September 1937 Teguh Karya merupakan salah satu penulis serta sutradara besar Yang menyebabkan banyak penghargaan di sejumlah karyanya Baik film ataupun teater Salah satu film Teguh yang membuatnya diganjar banyak penghargaan Di antaranya film Ibunda Film ini tercatat sebagai film beraih piala citra terbanyak Berbeda dengan karya-karya teatarnya Teguh Karya menulis sendiri hampir semua skenario filmnya Antara ini Kasih tau Ibu Bilang aku gak bisa datang Iya, baik Tuan Karenanya Namanya begitu dikenal sebagai sutradara Serta penulis skenario terbaik yang pernah dimiliki Indonesia Teguh Karya juga dikenal berkat kepiawayan yang mencetak aktor dan aktris Indonesia Melalui film-film yang disutradarainya Nama-nama seperti Selamat Raharjo, Christian Hakim, Alex Koma, Nimit El Karim Bahkan pendiri teater Koma, Nano Rianti Arno juga tak lepas dari tangan dingin Teguh Karya Teguh Karya tidak galak karena disiplin Dia benci sama yang tidak disiplin Seorang teman bertanya aja sama dia Halaman berapa om? Lempar Lempar sepatu Itu dia kasih nas, kan banyak lagi Dia kan lihat baik Jadi benar-benar kalau saya lihat Teguh Karya itu metodenya cuma satu Kalau kamu mau kerja keras Kalau kamu bermimpin Kerja lebih keras lagi Untuk mencapai impian kamu Nah dibandingin dalam grup-grup yang lain Teguh Karya masih mau bergagi Teguh Karya itu menurut saya guru yang bodoh Karena membagi seluruh ilmunya Ada guru kan yang memperlah ilmunya supaya jangan dipalahin ya Sama muridnya gitu Enggak, benar-benar Kasih semua Selamat Raharjo Jarot Atau dikenal dengan panggilan nenek ketika kecil Lahir di Serang Banten 68 tahun silam Aktor Kawakan ini Mengawali karirnya di dunia kesenian Dengan bergabung di sanggar teater populer Mulik Teguh Karya Bergabungnya selamat di padepokan kesenian Yang terletak di daerah Tanah Abang Jakarta ini Memang tidak pernah direncanakannya Karena selamat memang tidak tertarik pada dunia teater Cita-cita awalnya adalah menjadi seorang kameramen Ketika saya ke Jakarta ya saya pengen jadi kameramen karena saya merasa bisa melukis lagi Merasa bisa melukis lagi Akhirnya saya jadi adoreter Ketika nasib sial gitu Akademi film nasional di Jawa Bayau itu bubar Tapi saat itu film Indonesia sedang naik Kacang kemawaran itu Terus tiba-tiba orang mupadau bikin film Tiba-tiba masuk akademi teater nasional Indonesia Ketemu sama Teguh Karya Ketemu sama Suman Jaya Ketemu Ami Kriono Ketemu Ketemu maestro-maestro Indonesia Dan itu pun nasib sosial juga Bubar juga kan artnya itu Nah tapi disitu saya ketemu sama Teguh Karya Dan aku baru tahu ini murahnya nih Yang saya buat di TV Ketertarikan Selamat Raharjo dengan pentas teater milik Teguh Karya Memang mengantarkannya berkenalan dengan Teguh di Akademi Teater Indonesia atau ADNI Di kampus ini Awalnya Selamat mengenyam pendidikan sebagai seorang art director Namun kejelian Teguh Karya dalam melihat bakat keaktoran yang dimiliki Selamat Membuat Teguh membujuknya untuk pindah haluan Bahasa Indonesia Tidak tiba jangan mencerek Jangan dengan skuternya Loh dah makan belum? Gue enggak Makan enggak? honestly pak Itu perbaikan gizi kan Kita mahasiswa makannya Kayak apalah udah akhirnya Tanya Gue lulus Luus apa? Tadi itu Ektimu bagus Pak, itu benar Pak, saya cuma ingat-ingat saya aja kan, setiap pelatihan saya ikut aja Nah bagus Pak, saya suka cara kamu Tapi kamu harus pindah, pindah ya Pak, pindah mayor Aku gak mau Aku gak mau, tapi aku mau membantu dia di HAI Mulai lah teater popular hotel Indonesia itu Saya berkenalan dengan aktor-aktor gengik ratus gitu Ya gila, saya latihan-latihan dianggap juga kata temen-temen yang lain, kata senior-senior yang lain Nyenaknya oke nih, gitu aja gitu Mulai ikut, tiba-tiba besoknya dikeluarkan, udah banget Salim Syait tuh saksinya, Salim Syait yang bilang Seorang aktor terakhir Teguh Karya Meninggal dalam usia 64 tahun pada 11 Desember 2001 Karena struk yang dideritanya Sebagai sutradara ternama, dirinya tidak hanya mewariskan sejumlah karya monumental Namun juga kader yang sangat kompeten di dunia kesenian, khususnya teater Salah satunya adalah Norbertus Riantiarno atau biasa di Sapan Nano Nano lahir di Cirebon 66 tahun lalu Kecintaannya pada dunia kesenian, mengantarkannya bergabung dengan teater populer Teguh Karya pada tahun 1968 bersama sahabatnya Selamat terakhir Di sanggara inilah kemampuan keduanya dalam dunia kesenian dikembang oleh Teguh Karya Teguh Karya Teguh Karya Teguh Karya Teguh Bapak ibunya yang dulu jadi pake Bambu Bandung Itu lah Cikal Bakar dari teater populer Hotel Indonesia Pada waktu itu, jadi 12 orang itu antaranya kami ikut mendirikan dan pementasan pertama pada waktu itu di Bali Room dua pementasan itu apa namanya ya pada waktu itu Mika main, Biki Joko main main, terus kemudian Tuti Indra Melon dan juga main terus kemudian Selamat dan pada waktu itu Selamat memberankan sebuah peran bagus gitu dan saya melihat bahwa Selamat itu aktor yang luar biasa pada waktu itu baru pertama kali main menuju pentas teater merupakan hal yang dirindukan seorang aktor saat berkesenia namun Teguh Karya justru punya cara yang berbeda dalam membentuk pribadi aktornya dan mau ingat betul bagaimana selama lima tahun hari-harinya hanya diisi diskusi tanpa pentas saat dirinya berada di pesantren kesenian bersama sahabatnya Selamat Perharjo Wah, oke, jadi semuanya memang dikabar gitu, dari semua diri situ baru kemudian setahun kemudian sanggar di belakang lu kami bangun dan dulu itu sekarang itu jadi, apa namanya, hotel producer sebelahnya itu kan penuh dulu kan ada sebuah bioskop di situ, dibongkar gitu kan dulu di bioskop itu, apa namanya, salah-salah yang producer itu menangani itu bioskop gitu nah, di bawah situ, di belakang itu ada satu ayam segala macam nah, kayu-kayu itu ditaruh di situ, kami ngambang sana penyaganya kayu itu boleh diambil jadi naik-naik saya selamat tegur banget kayu untuk bangun sanggar nah, sanggarnya kayu dari situ, gitu jadi sanggar, sanggar, semuanya, saya selamat menangani saya bilang, kayu-kayu, emak-emak, emak, gitu seberapa kuat? besok aja, setelah terkumpul, baru kemudian sanggar dibangun gitu tapi kami lakian di situ, akhirnya udah saya habis dapat pemain pria terbaik selalu buang sampah dulu kan belum ada citra, dulu namanya PWI, festival PWI Jaya itu Cika bakal nyecik, eh, FFI Saya itu bersaksan Orang saya pulang dari HAI bawa piala, tiba-tiba sama nama itulah disuruh buang sampah. Atau dulu aku mau main terbaik, hubungannya apa? Hubung. Tetapi di dalam kemungkinan-kemungkinan itu, kelihatannya itu bukan enggak tahu saya mendapatkan piala dan orang dia ada. Bukan enggak tahu saya itu pemain bagus. Cuma jangan pernah itu menjadi di atas pikirannya. Yang di atas pikirannya kamu harus tetap sadar bahwa kamu adalah manusia biasa. Itu yang hebatnya Teguh Karya, makanya sampai sejauh ini pun kamu tetap setia sama dia. Karena dia tidak pernah memanipulasi kami. Sepeninggal Sang Guru Teguh Karya, kedua sahabat Selamat Rahatjo dan Nanyuryang Tiarno tetap intens berkiprah di dunia kesenian walau dengan jalur kesenian yang sedikit berbeda. Selamat tetap berkecimpun di dunia film, sementara Nanyuryang Tiarno fokus pada dunia teater dengan mendirikan teater koma. Saya pada waktu itu jadwal sama selamat. Selamat itu di film dan di teater. Saya bikin film tahun 1995. Tapi paling tidak pada waktu itu saya punya naskah. Tapi saya busuk lanskap. Maka saya ke jalan film, diterima. Yaudah saya bikin film, karena saya busuk lanskap. Habis itu saya ke teater lagi. Dan kemudian, selamat sebagai seorang sahabat. Saya tidak pernah menemukan sahabat seperti saya. Intinya dia juga sama luar biasa dengan itu. Dalam suatu masa Teguh Karya menganggap teater memiliki keterbatasan dalam mengekspresikan idenya. Untuk itu, film dipilihnya sebagai media baru dalam mengungkapkan ide kreatifnya tersebut. Dari sini lahirlah film pertamanya, Wajah Seorang Lelaki. Di film ini, sejumlah pemain yang merupakan anak didiknya turut terlibat dalam produksi film ini. Di antaranya, Selamat Terharjo. Tidak heran jika sejumlah film Teguh Karya menghadirkan sajian akting yang memikat dari sejumlah pemainnya. Teguh Karya. Ya dong, kan gini. Pada awalnya kita bikin film. Tapi Teguh Karya kan juga belajar bikin film. Ada salahnya. Masa dia pun gak ngerti ngomong action. Mana, 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 mana. Terus Rima diem aja. Eh, manggih. Gak mau gue. Kenapa? Bilang action. Nah, gitu. Teguh Karya itu diajarin sama si Rima. Bilang action. Nah, jadi persoalannya bagi saya, Teguh Karya itu jujur. Jujur pada apa ilmu yang dia anut. Yang dia anut itu bukan akademik. Tapi lebih kepada pengerjanya dasarnya akademik. Pendekatannya sangat sekali sanggarik. Padepokan Rik. Gitu lah. Padepokan sistem. Jadi, kesetiaan. Nucu piring sendiri. Ngepel. Ya kayak pesantren lah itu. Pesantren seni. Debut Teguh Karya sebagai sutradara teater yang beralih menyutradarai film wajah seorang lelaki, tentu tidak luput dari kesalahan. Karenanya, Teguh memperbaiki kelemahannya tersebut di film-film berikutnya. Tidak heran jika sejumlah judul film hasil karyanya meraih banyak penghargaan. Sebut saja film Ibunda yang berhasil menyambut penghargaan 9 piala citra dalam ajang FFI 1986. Dalam film ini, anak didik Teguh Karya di teater populer Ninik L Karim terlibat dalam film ini. Melalui film inilah, Ninik L Karim menyambut penghargaan sebagai pemeran pendukung wanita terbaik. Bapak belum pernah lihat dia main politik. Saya sebetulnya bukan tertarik, saya ditarik kalau Teguh Karya. Lalu, tapi setelah saya ditarik dan saya berada di situ, ada rasa bahagia, ada rasa nikmat. Dan saya tidak mengalami kesulitan yang berat untuk melakukan apapun juga yang disuruh oleh beliau. Padahal beliau kan orangnya keras, udah tuntutannya sangat tinggi. Kalau kita cuma main, masa cuma segitu aja loh? Gitu kan, gitu ya, bongsanya udah. Tapi saya sangat menikmati setiap detik bersama beliau, setiap detik saya mendapat pengarahan. Sebagai aktris teater yang juga terlibat dalam sejumlah film Teguh Karya, Ninik pun merasakan bagaimana tempaan sang maestro. Layaknya Selamat Raharjo dan Nanor Yantiarno yang merasakan pahit manisnya berproses di sanggar teater populer, Ninik pun sempat merasakannya. Satu hebatnya Teguh Karya, kita berhak untuk menunjukkan emosi kita, gitu. Kita semua takut sama dia, tapi kita juga punya hak untuk menunjukkan emosi kita. Saya pernah marah sampai saya tunjuk dia. Saya marah sama orang ini. Gitu. Saya bisa bilang begitu. Dan terus kemudian besoknya dia bilang, Entah uang dong, 10 ribu. Gini kan saya masih marah kan? Terus saya kasih 10 ribu. Dia keluar 10 ribu. Nih belikin kue. Jangan damai gue sama Ninik. Luar biasa sekali. Dibandingkan Selamat Raharjo dan Nanor Yantiarno yang lebih dulu bergabung dengan padepokan teater populer, Ninik El Karim tergolong pendatang baru. Ninik yang merasa sebagai anak bawang di sanggar ini nyatanya tetap merasa beruntung. Karena dari dua sahabatnya yang sudah dianggap sebagai keluarga ini, Ninik banyak belajar bagaimana seorang Teguh Karya mengarahkan anak didiknya untuk lahir sebagai aktor dan aktris berkualitas. Ya, Selamat itu sudah seperti saudara saya. Gitu kan? Karena saya masuk itu mereka sudah ada. Selamat Raharjo, Tuti Indra Malon, Henki Suleiman, Nanor Yantiarno, ada George Kamerullah, ada Silvia Nenggolan, ada Dewi Sawitri. Nah, terus saya masukkan ke sana. Saya benar-benar kayak anak bawang tadinya gitu. Oh, ada masa-masa pelonco, ada gitu. Dan masa-masa saya, ya aku diterima nggak sih ini? Aku diterima nggak sih? Gitu ada. Cuma mereka itu dibalik itu semua, kalau mereka lihat keseriusan kita, dan kemudian didukung oleh sikapnya kebapaan dari Teguh Karya ini, mereka semua memang itu sengaja mereka lakukan, kalau mereka agak keras atau agak berjarak dulu sama saya, tetapi sudah tidak sangat dekat, itu karena mereka memang sengaja mendidik saya untuk kearah menjadi keluarga sini ini harus begini. Lewat penuturan orang-orang dekatnya, kita jadi mahfum bahwa Teguh Karya dan Sanggar Teater Populer tak sekedar hadir dalam kasana perfilman dan seni pertunjukan Indonesia. Teguh Karya juga telah menanamkan suatu nilai dan karakter yang amat berharga bagi perjalanan estetika bangsa ini.